Ya pokoknya untuk sobat-sobat ini dia, kali ini ada permintaan yaitu set relay, untuk bilet ya, untuk motor Mio M3, nah ini contoh reflektor atau batok kepala Mio M3 seperti ini, dia pesan relaynya saja, nah jadi untuk biletnya nanti dia pasang sendiri gitu ya di rumah, jadi perkabelannya pesan dari sini, untuk sobat-sobat karawang timur tadi kalau nggak salah ya, oke untuk sobat-sobat karawang timur mohon diperhatikan sedikit, untuk sobat-sobat yang lain juga nanti gimana kerjanya, cara pasangnya bila pesan kabel relay untuk bilet, dan biletnya pasang sendiri begitu ya, oke ini dia, ini barangnya seperti ini, untuk Mio M3 ya, ini belum online kita, kita masih offline, tapi pembayaran melalui Tokopedia juga tetap bisa ya, nah disini, ini ada dua kabel yang menuju ke aki ya, nah ini bisa dilepas juga, jadi kalau masang kabel ke aki itu nggak perlu dibawa-bawa, barangnya ini ada sekit pemisah seperti ini tuh, jadi sudah dipermudah, untuk panjang kabel ini 1,5 meter atau 150 cm, nah 1,5 meter gitu ya, kabel merah, nanti ke positif aki, kabel hitam ke negatif aki, nah negatif positif, kaki motor yang ada di bawah jok belakang motornya, oke setelah berhasil menempelkan 2 kabel ke aki, nah berarti kan ini nanti ke depan, nah nanti direpet yang bagus, terus ditempelkan lagi ya, ke sini ke bagian relaynya, nah seperti ini colokan, nah oke setelah berhasil menempelkan ke aki, ini disini ada, yaudah ini aja, ada 4 fitting, yang 2 fitting untuk senja, nanti kita praktekan kesana sedikit, ini untuk senja, 2 fitting, bentuknya seperti ini, bulat ya, nah 2 fitting lagi, ini untuk sen, nah disini ini ada soket 4 pin, soket 4 pin ini, ini itu untuk bagian proginya, misalkan pakai alis, pakai AEBMW, demon, mata alam, dan lain sebagainya, itu kesini masuknya, fokusnya disini, nah oke ya, ini yang merah, ini positif bilet, yang hitam negatif, karena ini dari Yamaha ya, negatifnya hitam, nah terus untuk misalkan pasang alis tadi, positifnya disini, di jalur biru, positif senja, demon, alis, dan lain sebagainya, nah untuk kabel kuning, ini adalah selenoid atau lampu jauh, positif, nah yang negatifnya digabung jadi satu disini, di kabel hitam, negatif senja, AEBMW, selenoid, bilet jadi satu, digabung saja, nah oke ya, ini di bagian biletnya yang 4 pin, nah selebihnya, ini ada soket 9 pin Female, nah ini kepasangan ke originalnya, yang di bagian daisi depan, nah di colokan saja, selesai, nah untuk Mio M3 sendiri kan tidak ada on-off lampu nih, kita menyediakan, atau sudah kita sertakan, yaitu on-off kecil seperti ini, ini juga sudah ada soket pemisahnya seperti ini tuh, bisa dilepas, nah terus misalkan gimana kalau posisinya, di sananya sudah, apa namanya, sudah pakai on-off, holder yang sudah modif, ini tinggal dilepas saja, nah ini kan sekunnya kan, sekun, sekun male nih, dilepas, dilepas, ini dicolokkan saja, selesai, yaudah kita praktekkan saja lah, biar lebih jelas, sebentar, nah ini, ini misalkan, di saklar kiri atau holdernya sudah modif yang on-off lampu utama, ini tinggal dilepas saja seperti ini, nah ini ya, kita coba, perlihatkan, nah ini tinggal dilepas seperti ini ya, ya seandainya tidak dilepas juga, bisa sih kan, tinggal di on, disolasi, atau dipotong, disambung bisa, tapi kalau mau rapi, ya begini caranya tuh, ini tinggal dilepas seperti ini saja, kalau sudah modif on-off, nah seperti ini tuh, ini tinggal dimasukkan saja ke sini, nah ini tinggal dimasukkan ke dalam, nah kesana selesai, kalau di moternya sudah modif on-off lampu utama, nah begitu ya, oke kita balikan saja dulu, jadi ini bisa dilepas secara rapi gitu ya, oke kita pulangkan, aduh mana nih lubang tolong, ya, nah sudah masuk, nah ini kita pasangkan, nah oke ya, sekarang coba kita lihat di bagian belakang sini ya, nah ini kita cabut saja, nah ini dia, untuk Mio M3 sendiri memang dia agak sensitif dengan sepakbur ya, jadi masang di bagian belakang sini tuh, memang harus benar-benar diperhatikan, waktu zaman dulu, kita juga pernah ini kok mentok gitu ya, ternyata dia benar-benar sensitif, nah ini salah satu yang aman, begini, nah nanti dibuat soket 4 pin seperti ini, nah ini kan soket 4 pin nih, hitam negatif, yang hijau lampu dekat bilet, yang kuning selenoid, atau sistem lampu jauh, yang biru senja, nah ini tadi, yang di soket 4 pin ini, nah ini silahkan, kabel-kabel ini, untuk nempelin kabel-kabel bilet, seperti ini, nah begitu ya, nah sekarang coba kita tes dulu, ini kan jalurnya sama nih, negatif-negatif, positif, bilet, jauh senja, nah ini kita coba kita tes, nah ini itu soket yang senja kanan-kiri sini, nah ini yang sen kanan-kiri sini gitu ya, udah nggak usah ditanjepin, kita tes aja, nah ini ya, ini positif, positif bilet nih di sini nih, calur hijau nih, terus negatifnya, kalau negatifnya ini guys, kita pakai aki, ini kan harus ditempel ke aki ya, nggak ditempel nggak bisa dong, sebentar, nah ini ke sini dulu, ini kan yang ditempel ke aki, nggak ditempel ya nanti nggak nyala dong, terus ini negatifnya, nah ini negatif aki ya, nah ini malah udah nyala, ini berarti udah di on ini, sebentar, ini sudah di on ya, nah ini udah di on nih, nah begini ya, untuk Mio M3 sendiri, dia sudah full DC atau full web, jadi nggak perlu ngontak-ngatik kabel lagi ya, ini dua kabel ke aki, nah ini sudah kita colok untuk jalur positif, begitu motor di kontak nanti, ini langsung kita on, dia langsung nyala, seperti barusan, 1, 2, 3, nah ini dia, nah ini ya tuh, terus untuk lampu jauhnya, jalurnya ini di jalur kabel kuning ini, ikut saklar aslinya, kita tes 1, 2, 3, nah ini ya tuh, oh nggak kelihatan, maaf, yaudah di sebelah sini, nah ini kita perhatikan cut off sedikit, 1, 2, 3, nah itu ya, berfungsi ya, nah ini di sini, mana tadi, nah ini ya, ini kalau colok-colok susah nih guys, nah ini ya, ini kalau colok-coloknya susah nih guys, sebentar guys, nah ini ya tuh, oke berfungsi, terus lampu senjanya ini di jalur biru, nah ini jalur biru, ini jalur biru ini, nah ini lampu senjanya, atau AE demon, di jalur kabel biru, nah begini ya, maaf kendor, nah oke jelas ya, jadi silahkan fokus di soket 4 pinnya, dikerjakan dulu, udah selesai, tinggal colok saja seperti barusan, yang lama itu masukin biletnya, itu yang lama, ini kita pulangkan, takutnya lupa ya, nanti dia nyari-nyari lagi, oke seperti ini, sekarang kita packing saja, kita cepetin, nah biar gak usah lama-lama ya, karena ini udah mau hujan soalnya, ya ini dia, oke ini dia, sudah berhasil kita packing ya, ini kan aman ya, aman anti banting, kalau isinya kabel, alamat lengkap, sudah ada di sini, ya lengkap dengan RT RW juga, untuk sobat super di, Karawang ya, Karawang Timur ya, Karawang, Karawang Timur sih, Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat, ya oke itu sobat super, yang lain, mau tanya-tanya juga boleh, mau melalui Tokopedia, seperti sobat super yang Karawang Timur, juga boleh, mau take a bit ya, juga masih bisa, langsung saja di whatsapp kita, yang ada di bagian tentang, atau komunitasnya, di bawah profil, di widget, nanti akan keluar, whatsapp kita, sekian, dan terima kasih, terima kasih, Terima kasih.